Koy, apa tuh? Bulung apa tuh? Itu mah, cik! Bulung apa tuh? Oh iya burung makannya Nih, coy kemaren ada yang komen nih coy Dia mau minta Please review sepatu Converse un-release dong bang PTW selamat ya Nif Oh selamat apaan nih Langsung aja nih, berarti kita review Converse yang un-release Kayaknya boleh juga ya, menarik juga ya Jadi kali ini kita nggak review-review yang new-release nggak Kita yang un-release Patu yang diproduksi sampelnya Tapi setelah itu tidak jadi di-release Kita punya nggak nih? Ada sih beberapa Nah pas kebetulan kan Nah balik lagi ke JV nih JV kan masih, juga masih rame nih Di kanan-kanan koleksi Nah gimana kalau kita review Un-release yang JV, udah Cikat Sikat ya Sepatu un-release Jadi banyak seller-seller juga jual un-release gitu ya Di keterangannya Jadi sebenarnya tuh sebelum di-release global ulang Dia pasti punya sampelnya kan Punya sampelnya yang udah jadi nih Oh gitu Terus ini udah di ACC nggak? Sesuai permintaan lu nih Sesuai permintaan nggak? Ya yang gue tau sih Kalau un-release itu sepatu sampel Yang ternyata ada sesuatu yang kendala Sudah diproduksi, ada sesuatu kendala Terus ya udah nggak jadi rilis Mungkin ada beberapa yang kurang setuju dengan desainnya Dari pihak si kolaboratornya sendiri Atau pihak si Converse sendiri gitu Ya memang sedikit sih sepatu un-release itu Dan kebanyakan sepatu un-release itu Ada yang mirip-mirip sama yang setelah rilisnya Oh gitu Ada yang memang nggak jadi sama sekali gitu Ada yang jadi rilis cuma mirip-mirip Tapi kan tetap ada bedanya dong gitu Iya Kalau ini kan kita ambil contoh yang JV Karena pas kita juga punya yang JV Terus JV juga Kemarin sudah kita bahas ya di video sebelumnya ya Video review tentang JV itu gimana-gimana Lu bisa nonton di video sebelumnya Di bawah lu searching-searching juga Historinya JV gimana Nah sekarang kita JV un-release Gitu Satu-satulah nih ya Ini kita ada empat Ini un-release sample Ini un-release juga Ini un-release semua ya un-release Iya ini un-release semua Mau yang mana dulu Diko? Kita mungkin mulai dari yang tinggi-tinggi dulu Nah kita langsung Nggak usah terlalu detail aja ya Langsung secara garis besarnya Ini un-release nih ya Un-release Ini modelnya double zip JV CT1 ya Bahan material uppernya Leather Cuma memang ini un-release Releasnya Ada yang mirip kayak gini Cuman bahan material uppernya itu Nggak leather cracket gini Oh kalau ini crack ya Jadi kayak pecah-pecah gitu Kayak leather kering gitu ya Gak leather dihidrasi ya Dihidrasi kurang air dia Musim kemarau coy Yang release berarti kayak gimana nih? Yang release sama Double zip juga Cuma material uppernya dia canvas wax Oh Ada warna merah Warna abu-abu Sama biru juga Nah ini mungkin birunya mirip-mirip nih Oh Di mungkin si pabriknya Nih gua bikin Gua bikin letter lebih keren coy Kata pabriknya Eh cuma kata conversenya Ah gua gua maunya canvas Ya udah canvas Jadi ini nggak dirilis udah Tapi kalau nggak salah yang warna merah Outsole-nya bawah kan masih model yang bening kan? Oh iya Iya kan? Berarti ini mungkin kayaknya mau diproduksi lagi dengan model seperti itu kali Ya Kan dulu JV itu sebelum era yang gelap ini smoke ini kuning ya Kuning merah biasa clear lah Clear banget Agak belakangan ini dia bikin agak smoke gini nih ya Iya Dari mulai CT-CT2 gitu lah ya Pokoknya udah mulai-mulai terakhir lah Sama biasa nih heel patchnya udah ada tulisan conversenya Kalau yang dulu kan cuma all-star doang All-star aja Gitu Ini yang double zip Oke Terus yang apa lagi? Yang tinggi Polkadot Wah kalau ini gua agak susah nih Ini kayaknya bener-bener unrelease nih ya Iya Ini modelnya polkadot Jadi materialnya kayak kanvas Kayak kain-kain gitu ya Iya Kanvasnya kavas agak halus ya Halus ya Kayak model di printingnya kayak model pilok satu-satu setitik-setitik padahal itu printing sebenernya Tapi jadi jatuhnya kayak di pilok ya Polkadotnya ya Nah ini unrelease juga Pill patchnya letter Ya segitulah paling detailnya Pokoknya ini seri unrelease juga Coba kalau ini mengacu sama produk yang mana kita nggak ada ya Karena yang release pun yang mirip-mirip ini nggak ada Berarti memang ini unrelease Bener-bener unrelease banget ini Nggak ada yang mirip-miripin Oke Kita lanjut lagi yang ketiga Terus Yang ketiga ini hitam Nah ini bukan JV seperti biasanya nih Hmm Karena di outsole-nya di telapaknya tulisannya Bowery Bowery NGC Jadi nah Bowery NGC itu apa tuh coy? Kita pernah bahas juga tuh di video yang YouTube kemarin yang pas JV Nah karena pas lagi kebetulan ada JV lagi gue kasih tau lagi ya Sebelasnya Oke jadi Bowery JV itu JV yang dirilis khusus di store-nya si JV ini nih di Soho New York Oh gitu Di Bowery-nya ini New York Di toko-nya namanya Bowery itu Di daerah-daerah Bowery Kalau sini daerah kan Ciledug, Pasal, Bangkok Nah disana di New Yorknya Bowery coy gitu Dia rilisnya mau di toko itu doang Nah itu Spesial berarti rilisnya Spesial, exclusive tuh Ada yang tinggi Terus bisa dilipet tuh pake Dear Skin kalau nggak salah Oh berarti XHI ya jatuhnya XHI Kalau yang apa? Multi Eye Tapi gue belum lihat sih ya Ada apa nggak ya? Coba ntar gue cek deh Cuman kalau yang versi global rilisnya ada JV yang pake Multi Eye gini Ya kan? Banyak ya ya Yang ada si sampingnya juga ada Ada Terus pake kayak kemo-kemo gitu Ya ada juga Ini masih agak ada mirip-miripnya nih Unrelease nih Ini unrelease nih Karena Udah Bowery-nya spesial rilisnya cuma di toko Bowery doang Udah gitu ketimpa lagi nih unrelease gitu ya Terus ini materialnya apa nih coy? Materialnya ini kayak cracker leather juga Cuman dia dikasih patternnya pattern kayak reptil-reptil gitu Soalnya kasar ya Udah gitu nih juga Liningnya beda nih Beda sama JV-JV JV biasanya ini motifnya kotak-kotak Biasa garis-garis nih motifnya kotak-kotak Oh iya itu salah satu ciri khas ya Ciri khas JV itu Lining dalamnya itu nggak canvas biasa polos Iya garis-garis Terus cakep Kalau nggak warnanya putih-putih buteg gitu Kalau yang hitam ya hitam nih kayak ini Terus kalau putih ya putih-putih kayak gini gitu Tuh Nah terus nih installnya juga Hitam Biasanya JV itu putih Ini kan JV kan biasanya putih Ini dia warnanya hitam Jadi beda Oh hitam Warnanya hitam JV biasa Warnanya seperti ini Putih Putih Tuh Warnanya seperti ini Tuh Wah itu rock and roll banget tuh Itu JV banget tuh Keren banget Nah ini Satu lagi yang ini nih Satu lagi yang ada di Oh iya tuh Yang distress Ini rilis nih ya Ini masuk yang agak jadul juga nih Tapi itu ini Distress Nah ini salah satunya Nah ini Kita balik lagi ngomongin ini Yang akan rilis Tapi nggak rilis Iya Modelnya pendek biasa kan Seri-seri AF DJV itu high semua Ini serinya OX ya Hmm Terus dia benderanya juga Biasanya kan benderanya garis-garis gitu coy Oh Ini benderanya kayak di tiban-tiban gitu ya Iya benderanya tiban-tiban Udah gitu talinya beda nih Talinya bukan black pakenya Oh iya kayak kartun biasa ya Iya Ini gue juga belum pernah liat nih sebelumnya nih Biasanya seri unrelease ini Size nya gimana nih coy Kalo gini berarti kan Status sepatunya sample ya Sample Sample itu kalo Biasanya sample itu dia 9 US Sample biasanya 9 Buat yang Men size men 9 US itu berarti kalo di Indonesia 4-2,5 Kalo di sample yang perempuan Woman berarti Dia size nya 5 US 37,5 37,5 Kebanyakan kayak gitu Berarti kalo spesial keluarin sample nya itu Bakalan diproduksinya khusus untuk perempuan Size nya 5 Iya Cuma ada juga sih ya Kayak sample ternyata size nya 7,5 Gak mengacu ke 9 banget Ada gitu Berarti gak selalu 9 sebenernya Iya cuma kalo Ada bedanya sample production sama sample apa gitu Gue masih kurang paham banget Coba kalo Lu pada tau Komen di bawah bedanya sample production sama sample yang Sample buat rilis gitu loh Jadi kalo sample yang buat dikasih kayak Ke Converse-converse itu masih Cuma produksi sedikit 9 sama 5 Oke Cuma kalo sample yang udah fix buat rilis Sampil semua size ada gitu Setau gue gitu Kalo salah ya coba lu komen kalo lu tau Gitu Setau gue gitu kok Nah oke Jadi sekian video dari kita kali ini Thank you udah nonton Jangan lupa Jangan lupa Terus Pantau Youtube kita Subscribe Share ke temen-temen lu Biar pada nonton semua Comment Like Nyalain loncengnya Nyalain loncengnya kalo kita ada video baru tuh Follow IG kita juga Jangan lupa di Ngeda bintang Ntar kadang-kadang kita kasih kejitan sedikit-sedikit Oke Kita update terus ya di IG juga ya Pasti kita akan selalu update Gitu Jadi sekian Video episode kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Sampai jumpa Tadah Tadah